Intro Beliau memiliki akhlak yang sangat mulia Yang bisa jadi tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya Siapapun yang bercermin pada pribadi Rasulullah SAW Pasti akan menemukan keteladanan yang sempurna pada diri beliau Siapapun orangnya, apapun status sosialnya, apapun kedudukan dan jabatannya Ketika kita mau bercermin, berkaca pada pribadi Rasulullah Maka sungguh kita akan menemukan keteladanan yang sempurna Karena itu tidak ada seseorang yang patut untuk kita jadikan figur dan teladan ideal Bagi kita dalam menjalani kehidupan ini Melainkan Rasulullah SAW Karena itu Allah SWT ingatkan kita dalam Al-Quran Pada surat Al-Ahzab ayat 21 Hadirin para pemirsa TV One yang terhormat Beliau adalah seorang suami yang sangat lemah lembut terhadap istrinya Beliau adalah seorang ayah yang sangat sayang kepada anak-anaknya Beliau adalah seorang pembisnis yang jujur Bahkan beliau adalah seorang pemimpin umat yang adil dan sayang kepada umatnya, kepada rakyatnya Di antara sekian banyak akhlak Rasulullah SAW Yang mungkin tidak bisa kita gali dalam kesempatan waktu yang terbatas ini Karena akhlak Rasulullah SAW Kalau saya ingin umpamakan bagaikan lautan luas Yang tidak mungkin akan pernah kering Untuk digali dan dikaji Begitu luas dan dalamnya akhlak Rasulullah SAW Sebagai hamba Allah Beliau dikenal sebagai hamba Allah yang paling taqwa Paling takut kepada Allah SWT Di dalam sebuah hadis disebutkan Diceritakan bahwa beliau Melaksanakan solat malam hingga kedua kaki beliau itu terluka Hingga kedua kaki beliau itu menjadi memar Begitu intensnya beliau beribadah di malam hari kepada Allah SWT Kemudian ketika Aisyah melihat Bagaimana ibadah beliau di malam hari Bagaimana ibadah beliau di malam hari Engkau telah dijamin masuk surga Lalu apa jawab beliau Kala Afala uhibbu an akuna abdan syakura Tidaklah aku suka Jika aku disebut sebagai abdan syakura Hamba yang banyak bersyukur kepada Allah SWT Karena itu Sebagai perwujudan syukur Rasulullah SAW Atas jaminan Diampuninya dosa-dosa beliau Dijaminnya beliau masuk surga Bahkan begitu banyak nikmat dan karunia Yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW Maka beliau begitu bertambah semangat ibadah Kepada Allah SWT Ini menjadi pelajaran penting Buat kita semua sebagai umatnya Bagaimana seharusnya Kita mewujudkan Memanifestasikan rasa syukur kita Kepada Allah SWT Yakni dengan menggunakan Semua anggota tubuh kita Untuk melaksanakan ibadah Kepada Allah SWT Para sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mereka adalah orang-orang Yang sangat ingin Beribadah seperti Rasulullah SAW Hingga ada diantara mereka Yang terus ingin melakukan solat malam Hingga tidak pernah tidur Ada diantara mereka Yang ingin terus berpuasa Hingga tidak pernah berbuka Bahkan ada diantara Melakukan pernikahan Adani akhlak Rasulullah SAW Sebagai hamba Allah Yang betul-betul Ingin mengabdi Beribadah kepada Allah SWT Semata-mata Karena perwujudan syukur Dan mahabbah kita Kepada Allah SWT Janganlah kemudian Kita beribadah Karena mengharapkan surga Atau takut akan Siksa dan neraka Allah SWT Kalau itu Menjadi niat kita Mari sama-sama kita tingkatkan Niat kita Lebih tinggi lagi Yakni Beribadah kepada Allah SWT Karena Keinginan Terhadap akhirat Karena mahabbah Dan rindu kita Kepada Allah SWT Sebagai bagian Dari perwujudan syukur kita Kepada Allah SWT